Wow, semakin memanas Sobat Ambiar Akhirnya dari Lady Naoyawan sudah menjawab bahwa dia tidak ingin rujuk Dia ingin meneruskan gugatan perceraian bersama dengan suami Rendy Kjarnet Ah tapi kalau menurut saya tidak segampang itu hanya untuk meminta maaf Kenapa? Kenapa? Ya karena maaf Maaf itu memang kalau diomongin gampang Tapi kalau kita juga tidak saling memaafkan itu lebih memperkeruh suasana Lebih bagus saling memaafkan mau yang salah siapa Mau kita sendiri yang membuat terlebih kalau kita yang punya salah ya Eh bentar deh, bentar deh, bentar deh Ini ganggu jepit lo malah di jelaskan nih Dia mah dari pagi-pagi dari salon langsung ke sini lupa ini Nggak sebenarnya nggak ada yang tahu kalau nggak kamu ngomong Karena lupa kan Tapi ya kalau buat aku kalau nggak tahu ya Kan aku belum pernah menikah ya Jadi aku nggak tahu rasanya itu seperti apa ketika dalam rumah tangga diselingkuhin Mungkin kalau ya namanya diselingkuhin pasti nggak enak ya Mana ada diselingkuhin itu enak Cuman kalau bisa diomongin baik-baik Ya kita sih kalau aku secara pribadi berharap kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki Tapi kalau aku jadi pasangan, suami istri selingkuh Kamu selingkuh ya nggak usah ribut nggak usah marah-marah Yaudah aku selingkuh juga jadi adil beres gitu Tapi ya Nggak sebenarnya, sebenarnya menjadi menarik tuh adalah kan kemarin ada tuh di sebuah podcast yang mengatakan bahwa dari rendinya sendiri mengakui tato sebesar itu memang wajahnya yang perempuan itu Iya kan Nah bagaimana cara meminta maafnya gitu Apa, apa memaafkannya Apakah si tato itu akan menggantikan wajah saya Meri banget yang buka lo di badannya rendi Sebentar ya, ini kita kan bertiga Kemarin nggak ada lo Terus kemarin lagi gue nggak ada Rian suka nggak ada Ini kemana nih yang perempuan Atu Dewi Eh, ini apa ini Ini maksudnya apa pelaminan Ini pelaminan maksudnya Pelaminan itu Coba-coba lagi Ini pelaminan Eh nggak nggak kayak pelaminan Lihat yang duduk Kayak Taman Lawang ya Eh, lo mah nggak pernah ke Taman Lawang Pelaminannya sederhana Taman Lawang tuh nggak pernah ada kayak beginian Bunga-bunga berjatuh-jatuhan Ini kenapa jadi kayak di pelaminan kayak resepsi sih Sehingga ini tuh pelaminannya begitu sangat luar biasa sekali Sederhana Eh tapi ya Coba King duduk disitu Sederhana nih Mungkin Sobat Ambiar bingung ya Kenapa nggak ada Dewi Persik Kenapa kok ada pelaminan disini Sebenarnya Sobat Ambiar Boleh agak ngebuka nggak duduk cahaya bukan Jatuhnya kita kayak begini kayak ibu-ibu Iya Kita tuh kayak lagi nunggu ya Lagi nunggu ini yang mau ini Kalian jangan duduk disini Sebenernya ini kursi sudah kita persiapkan Untuk pasangan yang baru saja menikah Siapa Jadi Dewi Persik ini sekarang dia sedang bersiap-siap mempersiapkan mempelai wanita Kak Dewi menikah lagi Menikah pada akhirnya Enggak bukan bukan dia Bukan dia yang nikah bukan dia yang nikah ya Dia mengantarkan keponakannya Karena kemarin ini keponakannya baru saja menikah Sobat Ambiar kita hadirkan ini dia mempelai wanita Dan juga tantenya Rosa Meldianti dan juga Dewi Muria Agung Terima kasih kita lagi promo film Susana bagaimana ini jangan harusnya satu pengantin enggak pertanyaannya kemana pengantin prianya kok enggak dibawa karain baru seminggu nikah pengantin prianya udah kabur enak aja kalau kabur nanti Tante Dewi dulu yang akan datangin ini kemana pengantin prianya dia kok kosong Meldi karena pengantin prianya itu enggak berapa apa ya suka kalau di depan kamera gitu kalau enggak emang ketangkep ketangkep gak sengaja jadi dia enggak mau ngikut gitu kalau ke kamar baru mau ngikut meldi baru nikah eh baunya pernikahan itu beda ya oh iya eh tadi aku kaget hei yang ada gue mah dibawa ke toilet sama dia tadi aku kaget aku kira Kak Dewi enggak hadir karena Kak Dewi mau mempersiapkan pernikahannya pernikahan Kak Dewi ternyata Meldi meldi selamat ya Meldi ya makasih doin aja lah anti nyusul nanti alhamdulillah ya buat Rosa Meldianti kami semua disini mengucapkan ini kita mau kasih lihat buat selamat ambiar ada Rosa Meldianti yang baru sejak menikah beberapa waktu ya silahkan kira-kira 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 Se-Alhamdulillah Hidrah cintaku menguat Kabarnya, keduanya melewati banyak permasalahan Sampai akhirnya berujung bahagia Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya Tetap di pagi-pagi ambiar Geger Mungkin aku berlari Eh, ngapain kalian berdua di sana? Selamat Ada kuda, punya belalai Ini dia, kedua mempelai Lagi GR, belah diresik Jangan lansi kau inat Eh, tapi tadi ya Kalau ngeliat Rian sama Dewi cocok loh Tapi aku tadi liat disitu sumpah cocok loh Ganteng, cantik Bismillah, yuk Bismillah, yuk, bisa, yuk, bisa Merdi ini kata gak berapa sih? Tanggal 16 Juli 16 Juli, pacarannya berapa lama? Empat tahun, hampir lima tahun Oh udah lama sekali ya Udah Kenapa kok lama gitu Kalau liat dari auntinya kan Kalau kemarin-kemarin Dua bulan, set nikah Dua bulan, set nikah Iya, mungkin belajar dari auntie Gak mau terlalu cepat mengambil keputusan Jadi harus diliat dulu gitu Betul saya Sekarang auntie pun gak boleh Gimana, gimana Belajar dari auntie Walaupun aku cepat-cepat dikat Tapi aku gak mau cepat-cepat punya anak Bukan karena aku menolak rejeki kan Karena masih banyak hal-hal yang harus aku liat dulu Yang penting aku intinya tidak berzinah aja gitu Ketika itu pemikiran aku Siapa kan nama suami namanya? Mas Inggil Mas Inggil, kenal dimana? Ketemu di bandara Sebelumnya aku pernah ketemu Di social media Cuman gak intense gitu Dia menghilang Terus karena pendidikan Nah terus ketemu lagi Pas di bandara Ketemu secara langsung gitu Cuman aku gak nge kalau dia Di bandara itu apa? Pramugara atau pilot Pembersih-pembersih pramugara Enggak, dia pilot Oh dia pilot Oh dia pilot saya Seriusa? Jadi ini satu keluarga bagaimana sih ceritain? Ini satu keluarga sukanya pilot atau bagaimana ya? Enggak, gue gak punya cita-cita Pengen punya suami pilot Teri dulu Pengennya presenter ya? Oh pilot Oh lagi terbang nih sekarang Sekarang gak, dia lagi sibuk bisnis Oh lagi bisnis Berarti lagi udah gak terbang nih? Duitnya lebih keren bisnis Bisa terbang Dia mau terbang kapan aja bisa gitu Cuman kan ya pasangannya kayak aku gini Lebih tenang dia bisnis gitu Berbanding terbang ya? Karena deg-degan Iya deg-degan Lebih tinggal lama Kok lama sih enggak ya? Takut banyak penggoda lah ya Oh gitu Tapi Meldy Perjuangannya tuh apa sih Sampai akhirnya kamu dan juga Mas Inggil Akhirnya bisa menuju ke pelaminan Itu perjuangannya seperti apa? Berat gak sih buat kalian berdua? Enggak terasa berat sih Meskipun sebenarnya itu berat gitu Karena kita berjalan berdua Kita punya satu tujuan Yang emang benar-benar pasti gitu Dan kita punya komitmen Ini kita endingnya akan seperti ini Semua tuh terplanning Makanya sampai kemarin juga banyak yang tanya sama Meldy Kenapa kok Meldy melakukan akan dulu dan lain-lain Itu banyak pertimbangan yang kita pikirkan gitu Di satu sisi ada kesibukan Mas Inggil Yang gak bisa ditinggalkan Jadi kita Yaudah deh yang penting kita sah dulu untuk tahun ini Karena umur Meldy udah cukup Umur Mas Inggil udah cukup gitu Jadi gak Gak menyesal nantinya Kadang kan kalau misalnya kita masih di waktu umur yang belum cukup Takutnya emosi kita belum terkendali Terus kita gampang mengucapkan hal pisah atau apapun itu Dan kita menjauhi hal-hal tersebut Amin ya semoga ya Sakinah mawadahwarohma Amin Yang bikin kamu mantap Jos banget buat Oke ini suami aku Ini calon suami aku Sifat apa dari Mas Inggil yang bikin kamu yakin untuk Mau nikah sama dia? Kesabarannya Meldy tuh Kalau dibilang temperamen Di temperamen ya Dan sensitif gitu Apa-apa kalau misalnya memang itu Gak sama dengan apa yang Meldy Inginkan Meldy tuh kayak ngambek Apa gitu Mungkin karena kebiasaan Meldy dimanja sama orang tua gitu Nah Alhamdulillah susuk Mas Inggil ini Mengayomi gitu Dia tuh mengerti kalau misalkan Meldy ngamuk atau apa itu Oh iya gak apa-apa karena ini pasangan saya seperti ini Seperti ini Dan dia selalu support apapun yang Meldy lakuin gitu Di luar sana kan banyak yang hujat kayak Meldy goyang-goyang atau apa Dia tuh tetap support Gak apa-apa Kamu mau goyang-goyang gak apa-apa kan kamu goyangnya tuh di panggung nyanyi gak apa-apa gitu Malah dia yang nyutingin atau apa dia tuh selalu support Oh keren ya Jadi dari pacaran saja sudah men-support ya Tidak pernah merubah jadi orang lain Dia tetap fokus kamu jadi diri sendiri Bagus lah Itu yang penting ya Yang bagus tuh gitu Kita mengeluarkan sebuah fakta tentang pernikahan Rosa Meldyanti dengan sang suami Mas Inggil beberapa waktu yang lain 6 potret pernikahan Rosa Meldyanti keponakan Dewi Persik dengan mahar 29 juta rupiah Wow Biasanya kan mahar kadang suka tergantung tanggal Iya itu tanggal lahir aku Oh itu tanggal lahir 29.111.998 rupiah Oh ya Allah Sagitarius Nikatnya di Jember kemarin Iya di Jember Itu baru akatnya aja Akat Resepsi belum Belum Resepsi belum karena memang kita ada beberapa planning sih Nanti juga nunggu Mas Inggil agak longgar waktunya Kita gak ada resepsi Ntar kalau bisa mungkin resepsinya bareng sama auntie Resepsi bayang sama auntie Bareng sama auntie Ya doain aja aku siap Ya doain aja aku siap Kalau aku udah siap ya nanti kita barengin Ya Tapi Meldy Kenapa maksudnya Kalau resepsi ya bisa ditunda Ini kan bergantung dengan kesibukan segala macem Tapi rencananya tuh Mau berapa lama lagi resepsinya akan digelar Biasanya kan orang gak akan jauh jauh gak akan lama lama Ya kalau Meldy mah malah niatnya awal nih ya Aku sama Mas Inggil tuh pengen ikutin yang lagi viral-viral nikah cuma KUA aja Iya itu benar Karena kan juga kita tuh mikir gini Sekarang resepsi tuh ada Biasanya kan karena gak enak nanti diomong tetangga gak ada resepsi Iya Terus gengsi gitu Cuma aku tuh pengen nerapin Buang gengsi itu Iya ke anak muda jaman sekarang Kita tuh Menikah gak harus mewah Ya gak harus mewah Yang penting kita tuh kehidupan yang setelah menikah itulah yang kita jalanin sebenarnya gitu Betul Kalau kita buang-buang spend money di resepsi dan lain-lain cuma demi gengsi Terus setelah menikah Iya kalau misalnya kita Alhamdulillah mampu Kalau misalnya enggak kayak gitu Kalau misalnya kita harus ngutang-ngutang Terus kita harus dapetnya minta atau apa ini itu Itu aku gak mau Aku setuju sih Bagus 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 Tapi kalau semua pengantem pikirannya kayak Meldy Kan kita gak punya job kawinan lu Enggak Tapi Meldy itu bagus pemikirannya Karena kalau maksudnya gini Kalau pesta dari hasil sendiri atau apa sebenarnya Oke Tapi kalau harus sampai pinjem sana-pinjem sini ngutang terus sampai Pokoknya biar tekor asal ke Sohor itu itu jangan benar-benar Karena Meldy pribadi itu kayak kemarin acara dari pertunangan Pernikahan itu semua dari Meli sama Mas Inggil Kita emang gak minta dari orang tua gitu Bagus 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 kalau misalkan modalnya memang dari diri sendiri Daripada kamu mewah-mewah tapi ternyata modalnya dari orang lain Iya Itu yang memalukan ya Benar Meldy kan nikahnya kemarin maharnya sesuai dengan tanggal lahir kamu Tapi hari pernikahannya katanya sesuai Ulang tahun Mas Inggil Sebenarnya mau tanggal 15 Cuma kalau di Jawa itu ada hitungan-hitungan noton gitu lah Nah jadi bertepatan sehari setelah ulang tahunnya gitu Jadi pas ya maharnya ulang tahun kamu Nikahnya berdekatan dengan ulang tahunnya Mas Inggil Sehari setelah ulang tahunnya Oke Tapi buat seorang Meldy Buat kamu Perbedaannya setelah menikah seperti apa sih Kalau karena aku pacaran udah lama sama Mas Inggil Maksudnya kita udah saling ngerti gitu pahamin satu sama lain Kita ada bisnis bareng Perubahan setelah menikah itu gak yang signifikan gitu ya Jadi Mas Ingilnya mungkin lebih makin cinta Makin sayang Karena kan dia mendapatkan apa yang Dia mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini yang dia tunggu-tunggu selama ini gitu Gitu loh Ngerti gak Ngerti Pertanyaan Perempuan itu akan lebih berharga kalau dia sudah menjaga kehormatannya Ini buat suami gitu Iya Pertanyaan titipan nih Pas Kan kalau pacaran beda dengan sudah menikah Pasti banyak pakem-pakemnya Setelah menikah Meldy pada saat Berduaan dengan Mas Inggil itu apa perbedaannya pada saat lagi pacaran Jalannya kan sama Iya Kalau sekarang kan di story dia udah berani Oh Oh iya Oh iya Ya karena Mas Ingil lah Kalau dulu memang Mas Ingil itu menjaga banget Gengsi dia Gengsi dia mau begini Nah kalau sekarang yaudah sih ya gak apa-apa kan aku udah jadi suami begini Oh yaudah gak apa-apa Udah ada yang pegang-pegang gitu Pegangan hidup Pegangan hidup Pegangan hidup Pegangan hidup Ya kan Ya pegangan hidup juga gak apa-apa orang udah Udah selesai Kalau tidur biasanya dia peluknya guling Sekarang dipelukin Sekarang dipelukin Cuma agak kaget ya Maksudnya kadang biasanya tidur sendirian Bang 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 Ini siapa Oh iya ya Allah udah nikah gitu Ah Gemes Meldy Meldy Rencananya punya Ngomongan tuh gimana mau pengennya langsung Engga Saya nanya Meldy sayang bukan kamu Tapi aku konsolasi sama onti Dan aku sama onti tuh kayak punya pemikiran yang sama Kenapa Bukan yang menunda-nunda Kita tuh pasrah sama rejeki atau kapan dikasihnya sediterima Cuman untuk saat ini aku bilang sama Mas Ingil juga Aku kasih waktu ya aku lagi pengen berkarya Aku pengen mencoba hal-hal baru Mumpung aku masih muda juga gitu Nanti kalau pas waktunya aku udah siap Ya ayo kita punya anak gitu Yang penting selalu diberikan kesehatan Ya kalau rejeki jodoh ngomongan Ya pasti sudah diatur Ya Termasuk juga kamu yang menikah kemarin Itu juga pasti sudah menjadi suratan takdir Nah kita juga makasih lihat buat sobat Ambiya di rumah Ada momen harus saat pernikahan Meldy bersama dengan sang suami Mas Ingil Iya Al-Fatihah 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 gitu maksudnya, ada terharunya, ada perasaan bahagianya, ada perasaan sedih aku sudah bisa menghentarkan Lebby, sekarang aku bisa menghentarkan anakku Meldy ini memang yang, yang memang ditunggu sama keluarga, ikut senang, ikut bahagia juga ngeliat dia masih bayi, si kecil, sampe udah dewasa, aku bisa mengatakan itu senang aku, itu karena aku merasa diakui sebagai mamanya, bahwa aku ini mamah kamu aku memang bukan yang melahirkan, tapi aku merasa aku adalah mamah kamu, sama kayak Lebby, Lebby adalah anak aku Alhamdulillah dia mandiri, semuanya, yang harus dia tahu bahwa auntie itu sangat sayang sama Lebby, sama Meldy, apalagi jadi, sedihnya juga, kalau ada papi masih, senang banget lebih lengkap ya akan lebih lengkap cuman aku senang dan aku bangga sama dia, dia datang ke kuburan papi dia kasih tahu, auntie, aku ke kuburan papi iya nak, iya, senang nanti sayang, nanti bangga sama kamu sayang saya buat, saya buat perjalanan panjang, aku sama dia gak nyangka, akhirnya aku bisa bersama anakku lagi dulu udah, kayaknya kayu, gak mungkin, tapi ternyata Allah bisa kasih jalan buat kita bersama Karena bagaimana aku juga keluarga Saudara Dan memang kebetulan Belakangan sebelum menikah Memang Meli kan deket banget Kita sharing ini tuh Jadi dan aku tuh emang Suami aku tuh bilang Sebelum kita menikah Ayo Kamu, kakanti kamu Kenapa gitu yang Ya gimana-gimana kita tuh semua keluarga Kita mau menikah, kita mau mulai kehidupan yang baru Kita selesaikan semua masalah apapun itu Biar kita enak, biar kita lancar Suaminya dewasa banget Datang aku ke Tante Dewi Aku gak, dia takut sebenernya Takutnya nanti Tante Dewi nolak aku atau gimana Tapi masing-masing tetep ke Kamu kalau kamu sayang sama Tante Dewi Tante Dewi pun akan sayang sama kamu Ayo kita datang Aku datang Dan Alhamdulillah Sampai detik ini jadinya Semua membaiki Oh wow Jadi ada influence dari Surani juga 180 derajat berubah banget Meli, waktu Meli bikin Jika kemarin ya Terus melihat ada Tante Dewi Terus kamu meluk Dalam pikiran Meli itu apa saat itu Aku tuh cuman berdoa dalam hati Ya Allah Semoga Apa yang diinginkan Tante Dewi Kebahagiaan apapun yang Tante Dewi inginkan Semoga diberikan Secepatnya Amin Jika lo memang Jodohnya memang dekat Ya dekatkanlah Karena aku pengen lihat Tante Dewi itu bahagia Bersama pasangannya Yang sangat tulus mencintai Tante Dewi Aku tuh Kalau untuk dunia Harta Tante Dewi itu udah punya semuanya Tapi untuk orang yang bener-bener Tulus mencintai itu susah Aku tuh hanya berharap semoga Kalau nanti orang yang datang sama Tante Dewi itu Bener-bener tulus mencintai dan jodoh dunia akhirat Itu aja sih yang aku Sebenarnya itu juga harapan kita sahabat-sahabatnya Dewi sih Menjadi doa buat kita buat Dewi juga ya Amin Karena semua yang di dunia ini Dewi sudah punya Rumah mewah, mobil mewah Ya kan Artis besar, karya, prestasi Semua sudah ada Aku tidak pernah Tidak pernah tidak bersyukur Alhamdulillah aku punya orang-orang yang mencintai aku Sering aku Aku bilang sama anakku Meldy gini kak Sekeras apapun anti Suatu saat Jika kamu jauh dari anti Kamu akan tahu bahwa anti itu sayang Semua didikan anti Buat kamu Dan mungkin dia curhat sama suaminya Bagaimana anti ketika dulu Ya kan saya anak Tapi suami aku tuh selalu support Maksudnya Mau aku curhat Kan posisi lagi berantem Pasti ada kesel-keselan dong karya Aku tuh support Aku mengeluapkan kekesalanku dan lain-lain Tapi Respon dari suami aku tuh selalu Bikin aku tuh adem Udahlah Kamu tuh gimana-gimana Gini-gini Kita tuh harus ngerti Kalau memang kita yang lebih muda Ya gapapa Kamu gak usah gengsi Jadi kayak Meldy yang awalnya Membabi buta pengen marah Pengen ini, back-end itu Itu jadi kayak Oh iya ya buat apa ya Aku menurunkan egoku Dan aku tuh lebih kayak Lebih legawa Apapun itu yang terjadi Meldy mau bilang apa sama anti Aku cuma mau ngomong sama anti Aku selalu sayang sama anti Mau kayak gimana pun keadaannya Aku bakal selalu ada buat anti Aku selalu sayang sama anti Anti gak usah Aku mau pinta tolong apapun sama aku ya Aku selalu ada buat anti Aku selalu menurunkan anti Di mana-mana anti berada Aku gak akan terima Kalau ada yang kukitin anti Dari Dewi mungkin mau mengangkapkan Sesuatu Dewi mau bilang apa Jawa aja anti bisa kasih Buat siapapun orang yang anti Cintai kamu Mama kamu Babi semua yang ada di jeber Anti hidup disini bukan untuk anti Tapi memang anti hidup disini Di dunia ini memang untuk keluarga anti Kamu adalah anak aku Jangan pernah pedulikan omongan orang Jangan mau dipanas-panasin Apapun kondisi anti Anti selalu ada buat Meldy Kita sedang-sedang bersama Susah-susah bersama Amin Jangan pernah sedih Jangan pernah binder Kamu yang terbaik Ya Sekali lagi selamat untuk rasa Meldy Anti kita ikut berbahagia Dan juga Banyak cinta Semoga menjadi keluarga Sakinah mawadawa rohman Amin Tapi saya mau nanya ya Gak sama Meldy Gak sama Dewi Aduh hitam-hitung Kesian banget Aku mau nanya sama Aku mau nanya sama Finasar King kenapa nangis Kenapa nangis Disuruh Lauren Kita akan kembali saat lagi Tetap di bagian Aku sama ku Kampang menunjukkan Sama diriku Yang kau selalu Menjaga Bidu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton